Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Yana sel saya mahasiswa Yain Subhanamai Gorontalo pada video ini saya mendapatkan tugas yaitu meresensi buku buku yang saya ambil yaitu atibian ada penghafal Al-Quran buku ini ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-nawali beliau berasal dari desa Nawa tahun terbitnya yaitu 1460 426 atau 2005 selanjutnya ada pula penerbitnya yaitu maktabah Ibnu Abbas untuk jumlah halaman buku ini berjumlah 214 halaman yang terdiri dari daftar isinya itu menjelaskan beberapa bab yang sangat penting tentang bagaimana cara kita dalam menghafal Al-Quran ada bab satu yaitu keutamaan pembaca dan penghafal Al-Quran bab dua keutamaan kiraah dan ahlul kiraah bab tiga keharusan memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka bab empat ada pengajar dan pelajar Al-Quran bab lima ada para penghafal Al-Quran bab enam ada pembaca Al-Quran bab tujuh ada terhadap terhadap Al-Quran terus bab lepan ayat dan curhat yang dibaca pada waktu dan keadaan tertentu selanjutnya bab sembilan yaitu tentang menulis ayat Al-Quran dan memulakan nushaf Al-Quran dan yang terakhir bab sepuluh yaitu akurasi nama dan bahasa dalam kitab Atibian sesuai urutan metaknya dalam buku ini yang membuat saya tertarik yaitu di buku ini terdapat masalah-masalah unik yang penting dimana masalah-masalah ini itu tentang bagaimana cara kita dalam menghafal Al-Quran terutama bagi orang yang sulit menghafal Al-Quran disini juga nah mungkin ada beberapa yang penasaran nih apa sih buku apa sih si buku ini buku ini lebih mengarah ke agama bagaimana cara tahu adab kita dalam memuliakan menghafal Al-Quran terus timbul pertanyaan mungkin kenapa sih judulnya jadi ada penghafal Al-Quran atau Atibian ada penghafal Al-Quran nah Atibian sendiri itu berasal dari berasal dari kata bayana atau yubayinu yang artinya itu penjelasan dan juga menelusir penelis hal yang mendorongnya dalam meringkas buku ini yaitu dan juga kelebihan dari buku ini buku ini sangat bermanfaat karena lebih mengundahkan kita dalam menghafal Al-Quran terdapat juga adab-adab kalau kekurangan mencari sini buku tidak ada kekurangan mungkin dari kabar mungkin segini terus hal yang membuat saya tertarik dalam buku ini juga karena buku ini bukan tentang menjelaskan adab bagaimana cara kita menghafal Al-Quran tetapi buku ini juga mengerjakan bagaimana cara kita ikhlas adab di mana kita saat mengerjakan sholat terus cara sholatan terhadap orang tua bagaimana pelang-pelang dan juga banyak penjajahan penting yang bisa kita ambil dari buku ini buku ini bagus bagus sekali dan cara penafsirannya juga bagus banget dan juga disertakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang adab-adab kita banyak oke baiklah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati